Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Mas Agus Berbagi Kali ini saya akan mereview Jektor cleaner motor dan mobil Mudah digunakan Artinya setiap orang bisa menggunakan produk ini Produk ini isinya 500 ml Kegunaannya yaitu untuk membersihkan Kerak pada karbu dan kerak ruang bakar mesin Cara penggunaannya gampang Yaitu tinggal membuka filter udara Itu boleh semua motor ya Gak harus motor, semua motor bisa Jadi penggunaannya cukup mudah Tinggal kita buka, kita semprot Sambil kita hidupkan gasnya Baru sambil semprot Nanti akan keluar asap warna putih di Kanal pot Jadi kalau kita semprot tadi Dari filter udara Jadi kan masuk ke sini Salurannya ke sini Nah masuk ke throttle body Sebelum masuk ke ruang bakar Kalau kita semprot dari sini Pakai injektor cleaner ini Kan karena airnya masuk ke sini Kesedot cairannya Nah otomatis Kalau ininya Trotel bodynya gak dibongkar Sebenarnya Dari Hanya bersih dari depan Saluran dari depan saja Tetapi Di baliknya saluran ini Itu Kotorannya gak bisa hilang Gitu Hanya membersihkan dari saluran yang masuk aja Jadi di baliknya itu Gak bersih Di throttle bodynya Kalau membongkar-bongkar kan Butuh Keterampilan Dan juga butuh Tukang bengkel Atau Butuh keterampilan lah Kadang-kadang ada juga yang harus Diriset pakai Komputer Nah kalau ini gak perlu Jadi hanya Membantu lah Nanti kalau memang dipakai Ini Kok gak bisa Nah berarti Emang throttle bodynya Boleh dibongkar Tapi kalau Enggak Cukup pakai ini aja Gitu Karena ini Sangat membantu sekali ya Bisa Menaikkan Tadi performa Setelah ini Banyak kotorannya Di injektor Di katup-katup Di ruang bakarnya Ataupun di Pembersihan untuk Yang menggunakan Karbulator Gitu Oke tanpa lama-lama lagi Kita langsung aja Kita aplikasi Peralatannya hanya Obeng plus Atau peralatan yang lain Yang penting untuk Bisa membuka filter Mari Check it out Ininya kita buka Kopernya Terus Filternya kita buka Nah Kita Masukinnya lewat ini Intek ini Yang mau Salurannya ke Inyeksi atau Ke karbulator Nih Caranya Langsung Ini kan ada Selangnya ya Kita pasang disini Tuh Terus Segelnya kita lepas Ini karena ini masih Baru Jadi kita lepas Segelnya Ini kan Motor kita hidupin dulu 5 menit Setelah 5 menit Biar panas kan Karbon-karbon Di dalamnya Nah ini fungsinya itu Untuk menisikan dari Injektor Terus ke ruang bakar Sekaligus ke Klep-klepnya Nanti Kotorannya akan keluar Lewat Kenal pot Caranya Kita hidupin Motornya Kita hidupin Dan Tambah gas Terus kita Seprot Kan kadang-kadang Mati Makanya Mas seprot Tekanannya harus Sekarang Tak Temp Bin tard Ambil Ambil Soalnya 体 Apalagi Mati Masih Tidak Satu Satu Sikat 年 Setelah 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 Tadi udah keluar asap kan boleh dimatiin mesinnya nanti kita hidupin lagi sampai tarikan motornya enteng berarti sisa-sisa kotoran segala macam keluar lewat kenal pot tadi gitu Hai hanya itu selesai baru kita tutup udah motor bisa kita pakai lagi gampang dan praktis tanpa harus kita menggunakan yang flusing itu ya yang pakai apa kayak di infus ya ini bisa penggantinya itu secara praktisnya jadi semua orang bisa sekarang tahap selanjutnya kita tutup dan tadi udah terdengarkan suaranya makin halus motornya dan tarikannya lebih sepontan untuk gasnya nah nanti ini akan kita coba kita tutup dulu setelah semuanya kita rapikan akan kita tes drive dan akan kita lihat hasilnya tetapi yang sudah-sudah hasilnya mantap terima kasih telah menonton dan silahkan subscribe jika channel ini bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati